Direkturat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyebut 8 komoditas impor yang dijual di e-commerce akan dipungut biaya tambahan. Langkah ini merupakan implementasi PMK nomor 96 tahun 2023 tentang ketentuan kepabeanan cukai dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman yang resmi berlaku pada 17 Oktober 2023. Direkturat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyebut 8 komoditas impor yang dijual di e-commerce akan dipungut biaya tambahan. 8 komoditas tersebut mulai dari kosmetik hingga jam tangan. Langkah ini merupakan implementasi peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2023 tentang ketentuan kepabeanan cukai dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman yang resmi berlaku pada 17 Oktober 2023. Kehadiran aturan ini mencabut PMK nomor 199 tahun 2019 yang sudah mengatur pengkutan tarif bea masuk umum atau Most Favorable Nations untuk 4 komoditas. Komoditas yang dipungut tarif bea masuk umum yang dibuku sebesar 0%, tas 15% hingga 20%, produk tekstil 5% hingga 25% dan alas kaki atau sepatu 5% hingga 30%. Dengan adanya PMK nomor 96 tahun 2023 ini, ada 4 komoditas yang dilakukan penambahan dan dikenakan tarif bea masuk umum. Mulai dari kosmetik, jam tangan, sepeda, erta besi dan baja. Ditjen Bea Cukai menyebut dimasukkan komoditas besi dan baja untuk mengantisipasi shifting importer dari kargo umum ke barang kiriman. Jakarta Tim Liputan, Adiksy Channel Terima kasih telah menonton!